yo balik lagi di channel kita tujuh ora kali ini gua bakal upload video masang kopling ya kopling Satria FU sebenarnya sini motor eh awalnya belah mesin ganti bearing bearing semua yang ada di keras ada di cranknya semua gue ganti karena berasa banget getar sampai lupa ngebit videoin pencar waktu baru inget yaudahlah gue rekam sambil buat bikin tutorialnya buat kalian yang pengen tahu jerauan mesin Satria FU masang kopling sampai selesai tonton terus videonya jangan di skip nanti gue bakal jelasin bagian apa aja yang bakal gua pasang sampai kelar check it out yang pertama sih masang ini nih ya gigi primer gigi primer nih dia kayak ada speednya itu ada cowokan kayak magnet lah dia ada speednya biar nggak lari kanan kiri Sorry maju mundur terus kedua ini gua pasang gear pompa oli itu jangan lupa tuh pentol itunya tuh biar jalan maju sejajar sama gigi primer ini harus pas tengah-tengah kalau enggak susah kancingnya kalau nggak di kancing dia loncat sama kayak baju kalau nggak di kancing kebuka dong ngeblok iya oke kelar masih primer primer kedua nih dia buat ngejalanin rumah kopling nih masang mur ini hati-hati ya bukanya bukanya ke kanan kencanginnya ke kiri dia kebalik deratnya mungkin tujuannya biar nggak gampang copot gitu dari Jepangnya kan bukan Indonesia yang bikin tuh tuh lihat ke kiri kan kencanginnya sekarang kita pasang kalau bahasa guanya sih apa ya gigi blimbing gigi bintang ya itulah pokoknya bentuknya kayak bintang soalnya ya itu yang buat masukin gigi 1-6 itu pasang bautnya model E5 drat standar kencangin kanan nah itu keren kesak goyang belum gua kencangin nggak taunya tuh asal nempel doang di kerangka nah ini udah bagian rumah kopling nih model baut sama kencangin kanan cuma satu doang tuh yang kiri kencanginnya dulu sempet belum tahu tuh kencangin ke kanan kok makin kenceng ini tes 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 personal soal gue dulu pernah pengalaman kok susah masuk nggak tahu nya ada yang ketinggalan karena manusia itu ada yang sempurna bro lupa ya wajar lah oke normal cagak sampai 6 tadi coba oh iya ini ada rencana gua mau ganti rumah kopling per 6 kalau ini kan asli standarnya 5 nanti kalau udah rezeki gua bakal ganti per 6 biar lebih jos harganya lumayan coy 800 ribuan nah ini pakai tracker nahan kita ngencengin murnya pakai kunci sok 22 sama yang depan juga 22 kalau orang-orang biasanya nahannya dia bikinan ya dari plat besi dilas tapi gue berhubung ada alatnya ya pakai ini bisa kok nah ini gua pakai stud lima nya GSX PNP ke Satria FFQ carbu kenapa gua pakai GSX nantilah ada beda ada perbanding ada perbedaannya jelas banget perbedaannya ini gua pakai plat besinya pakai RG yang total biar lebih gigit kapas standar masang plat besi itu jangan sampai terbalik ya kalau emang mau tumbuh di dalam di dalam semua yang tajamnya di luar semua sejajar nah kita lihat tuh kodenya 23k gesek kalau saat RG 25g nih perbandingannya dia pakai bearing bearing gede wajud kalau orinya itu kayak bearing bapu dia kayak force one sama cuma cuman seringan banyak yang cepet kegesek pnp gesek coy mungkin sebagian di sini belum ada yang tahu makanya dikasih tahu pakai gesek pnp bro kesehatan tapi nah ini yang aslinya nih bawaan asli 2005 asli 2005 ini studnya oh kayak force one itu pernah ganti tuh pakai punya force one gua sempet hancur 2005 kayak ginilah polos nggak ada bolong-bolongnya asli Thailand itu pasang pair pairnya juga udah bukan standar yang gua pakai dia pakai pair merek apa kemarinnya gua lupa moto one kalau nggak salah udah lama banget pertama beli motor langsung gua ganti pair couplingnya habis lembek banget pair couplingnya satu jari bisa kalau ini mah tiga jari nah itu goyang-goyang kayak gitu emang dari sananya ya bisa keluar masuk gitu karena bearingnya agak longgar nggak kayak bearing roda masukinnya mesti diketok dia nggak tapi nggak bakalan lari kok kan ada speednya ada snap snap ring di dalamnya tuh oke kita kencengin semua 55 nya dia buat 8 ya ini sebenernya ada buat cara lain nahannya karena gua ambil simpelnya aja ya gua pakai lap gua slipin kesitu kencengin banyak cara sebenernya ada yang dari stang sehernya diganjel ada yang dari ininya punya gear 2 diganjel banyak caranya cari gua nggak bilang simpel aja lah ada yang ketinggalan nih oh nggak oke udah kelar ya oke udah kelar ya tinggal masang bakoplingnya aja nih dicuci dulu ini masang bakoplingnya paham lah ya pakai T8 semua pakai T8 semua udah tinggal dikencengin semua jadi ding oh iya jangan lupa di like komen subscribe di share juga kalau emang ada yang membutuhkan video ini oke pantengin terus channel kita sekarang kita pasang ini nih studnya nah itu yang merah tadi itu sebenernya gak ada di Aurya nfb karena bakopling gua patah punya ide ya gua bikin jaminan lebih awet nextnya gua bakal produksi 3 atau 5 gua bikin kayak gitu tapi nanti masih lama itu karena kerjaan di rumah masih banyak sombong amat kita akan bawa di depan kita się tawa technologia semana tutaj tu w Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton